kemarin lebaran kemana aja di rumah aja mister di rumah aja lebaran oke di rumah aja anak yang baik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita today we are going to have our assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh today we are going to have our 12th meeting pertemuan ke 12 for our subject intermediate reading skill untuk jurusan latris dosa inggris uwin imam bonjol parang oke so last week we were talking about fact in reading text now we still continue our topic about fact masih seputar fakta yang ada di dalam text without further ado tanpa lama-lama i will display the powerpoint sekarang tugas kelompok ketiga tentang fact let's say okay here it is okay kelompok ketiga Anissa Maya Juita Khairun Nissa dan Indah Maharani can you see the display apakah bisa bisa dilihat oke bisa ya oke so the first one let's see we have here silakan dimulai boleh Anissa mana yang duluan Anissa Maya Khairun Nissa atau Indah itu sir yang pertama Anissa sesuai yang nama di sesuai nama yang ada di makalah ini online baru 16 orang ya oke alright so i'd like to show it like this oke oke silakan Anissa 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 kayaknya belum belum hadir juga ya belum iya Anissa belum join oh gitu alright oke siapa yang duluan yang mau menggantikan Anissa atau gimana nih bagusnya Khairun Nissa dulu sir Khairun Nissa Khairun Nissa yang mana nih paragraf ke pertama pertama Khairun Nissa oke silakan Khairun Nissa Khairun Nissa an Indonesian educator and a blog writer please please 10 common problems emerging among children who are who are composing skripsi of bachelor's degree thesis yang pertama the first menemukan dan merumuskan masalah second mencari judul yang efektif third matematik sistematika proposal fourth sistematika skripsi fifth kesulitan dalam mencari literatur atau bahan bacaan sixth kesulitan metode penelitian dan analisis data seventh kesulitan menuangkan ide ke dalam bahasa ilmiah eighth kesulitan dengan dasar kata tulis ilmiah ninth takut menemui dosen pembimbing and ten dana dan waktu yang terbatas or kesulitan dalam menulis skripsi 2012 these ten problems are only prompts to see what happens in in the real life further investigation on this issues for Indonesian EFL students should be done this research encapsulate the above issues students whose English is a first is a first language have difference from students who English is a second language especially to those whose English is considered as a negative language one of native ini native bukan negative as a native language one of the differences can be seen in terms of different understandings of text uses and the social value of different text types Thailand second language writing 2003 page 31 Thailand's statement was heavily concentrated on the context of writing in English as a second language meanwhile viewed on the differences within English as a foreign language in the form of research are needed current research on academic writing illustrate illustrate this that when the students specially specialized 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 knowledge of the topic to write is insufficient then the critical thinking cannot be identified well in that 2017 page 234 India's research highlighted the concern on the thesis writing on the student initiated topic the better reading on their topic the higher their writing performance will be critical thinking writing performance and topic familiarity of Indonesia EFL learners 2017 page 235 Okay Thank you Khairunisa Still continue Masih lanjut Research Research on English composition also parents presents as valuable insights that learning writing in English demands proper attention and and process from both but 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 students and the instructor or teacher Sukandi 2015 page 37 Sukandi research emphasize on the importance of positive culmination between students and teachers where in this research teachers are few as basis advisors or supervisors in terms of teaching learning writing research on EFL students writing accuracy in Egypt accuracy accuracy in Egypt provides recommendations that university EFL or EL teachers should reconsider their methods of teaching writing say Fadin and El Saka 2017 page 172 furthermore O'Brien Mark O'Brien Marker and Petrae in their research state that students will work to achieve the expected standard for scholarship once writing is made an essential part of the course and their efforts are supported by scaffolding the assignment student's perception of scholarly writing 20 and 16 raising EFL raising EFL students awareness on the on the cruciality of writing academically well in English is regarded important for this matter okay Perunisa you have read the session that belongs to you in this group starting from paragraph 2 students using English is the first language now we move on first now my question is why did you highlight this one why did you highlight that sentence to become the fact this one because it it's meaning of fact it's a part of the fact part of the fact from where from where from where where from where from 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 the better reading on the topic the higher their writing performance will be so that might be the reason why you say it is a fact research industry search because it refers to industry search yes okay that makes sense all right now we continue to thank you very nisa what about this one which is composition also presents us for insights why why did you think that it is a fact the the word of research on english composition also presents as research on english composition well because of this yes because of that word then that you think that it is a fact because of research all right now what about this one why would you think that it is a fact there is also research sir okay there's also research based on research right okay that makes sense okay thank you for reading the text for us and your reason why would you think that it is a fact now we shall move on to the next presenter is it i think it was maya or indah which one similar research on topic maya okay go ahead maya please maya silakan okay go ahead maya out that 72% of respondents found their attitude on academic writing that it was difficult while 11% considered academic writing as very difficult thing to do and only 16% decided to prefer academic writing neither difficult nor easy or academic writing difficulties of ESL learners 20 and 15 page 16 8 in addition in addition research on this topic white in Indonesia context shows relatively similar findings in Institute Pertanian Bogor or IPB for example research showed that from 15 respondents consiting of 36 students and 18 lecturers in the Institute writing the thesis in the first language which is bahasa Indonesia also problematic the research highlighted 18 problems that were related to formal grammatical use of bahasa Indonesia in thesis writing or definition krisna wati wajuni kris krisya apa krishan dini and i'm sorry to 2011 okay okay is that it okay so this is only one paragraph why would you think that this is a fact this sentence because the word the sentence research yeah okay because this is the result of research see it has 72 percent 11 percent and then 16 percent it shows percentage mostly people will believe that this is a fact i'm going to explain further about this one this is can people bergema ya bergaung ke center in institute ipb ipb for example research ok this is also research research ok from 54 respondent ok this is fact ini memang fakta ya kalau yang kalimat seperti ini memang fakta karena dia tidak bisa memanipulasi kalau seandainya kalau nanti ketika kalian membaca sebuah teks meskipun ada data seperti ini ini bisa dimanipulasi percentage ini makanya ini kan ada nih dalam tutup kurung nih academic writing difficulties of ESL learners ini berarti sumber yang bisa kalian rujuk kalau disini kan menyatakan similar research on topic of academic writing shows interesting findings albadi in spain figured out that 72% of respondents shown their attitudes in academic writing that it was difficult berarti ini menunjukkan bahwa albadi melakukan penelitian di Spanyol lalu menemukan bahwa dari 100% responden 72% dari responden attitude mereka terhadap tulisan akademik adalah sulit menurut mereka ini berarti ini adalah fakta benar berarti Maya benar ini juga fakta kenapa karena IPB yang melakukan penelitian menunjukkan bahwa dari 54 responden didiri dari 36 siswa dan 18 dosen di IPB katanya menulis skripsi dengan bahasa pertama saja yaitu bahasa Indonesia juga problematik menarik ternyata kalau 36 mahasiswa di IPB dan 18 orang dosen yang terlibat sebagai responden di penelitian ini menyatakan bahwa menulis skripsi dengan bahasa Indonesia saja sudah problematik atau sudah sulit apalagi menulis dengan menggunakan bahasa Inggris now that is a fact berarti itu adalah fakta berarti fakta adalah keterangan atau statement yang memang harus didukung oleh data yang relevan dan juga details yang bisa dipertanggungjawabkan itu disebut dengan fakta serta memang make sense harus masuk akal oke thank you Maya Maya sudah membaca bagiannya Khairun Nisa juga sudah we would like to call Anissa and Indah Maharani Anissa are you there? ya Mir oke silahkan Anissa Anissa yang mana nih yang baca berarti yang pertama ya ya Mir Mir kok Mir eh Mr my name is Marmir oke silahkan silahkan Herdian and Indonesia deketar blog writer research men comment problem emerging among students who are confusing speech bachelor's degree thesis one menemukan dan menemukan masalah two mencari judul yang efektif sistematika proposal form sistematika skripsi five kesulitan dalam mencari literatur atau bahan bacaan sik kesulitan metode penelitian dan analisis data seven kesulitan menuangkan ide ke dalam bahasa ilmiah kesulitan dengan standar tata tulis nine ketakut menemui dosen pembimbing ten dana dan waktu yang terbatas kesulitan dalam menulis skripsi 2012 dan 12 desa dan problem hanya untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup di futbol investigation di isu untuk indonesia EFL student tidak menurut ini menurut 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 ini menurut menurut and this one is should be done done do did done okay so we have here one sentence very long sentence ini di highlight oleh Anissa kenapa ini tergolong kepada fakta menurut Anissa karena si Hardian itu seorang pendidik dan biasanya yang ditemukan oleh banyak skripsi memang itu yang di 10 tadi memang ini kesulitannya ya karena kalimat yang 10 tadi kebanyakan fakta memang fakta memang susah dan banyak yang menemukan hal ini ya so it's quite simple to say that this is fact karena memang terjadi di dunia nyata memang this is real and everybody knows that everybody can see that they will encounter this kind of situation akan menemukan masalah seperti ini so menemukan menemuskan masalah we start from here nanti ketika kalian menulis skripsi harus belajar mencari problem bukan membuat masalah tapi mencari problem dan jangan jadi masalah maksud saya disini menemuskan masalah itu begini misalnya kalian jurusan pendidikan bahasa inggris so you need to learn how to see problem in english language teaching or english language learning yang berkaitan dengan bidang studi nanti di semester ke 7 atau semester 8 belajar untuk menyusun problem masalah how could that happen why that it becomes a problem that you want to investigate or you want to do research about kenapa masalah tersebut mau dikeriki jadi sekalian belajar kita intermediate reading skills I also interact with you how to deal with writing thesis karena nanti kalian akan menulis skripsi jadi ini menemukan dan menemuskan masalah problem yang kedua mencari judul yang efektif sistematika proposal skripsi dan seterusnya ke bawah ini ini akan kalian lalui nanti ketika menulis skripsi nah yang ke sembilan ini yang bikin saya agak sedikit ketawa ini takut menemui dosen pemimbing jadi jangan sampai takut karena dosen pemimbing adalah penentu dari kalian menyelesaikan skripsi atau tidak jadi from now on kenali setiap dosen di jurusan pahami sifat dan karakternya agar bisa kita connect dan nyambung dengan dosen tersebut that's the key jadi gak ada lagi ini memang meskipun ada kenyataan beberapa masiswa yang takut menemui dosen pemimbing tapi itu bukan berarti menjadi persoalan dan dana dan waktu yang terbatas ini juga penting harus dipahami dana dan waktu yang terbatas berarti budget misalnya begini when you do your research later on mau meneliti di Aceh misalnya meskipun kalau kampungnya di Aceh gak apa-apa sekalian pulang kampung tapi kalau misalnya tempat tinggal gak ada di Aceh pergi ke Aceh meneliti jangan itu bawa-bawa uang tulip dan waktu pun akan sangat terbatas oke nah sedih nah dengan alasan itulah maka kalimat yang ini disebut dengan fakta memang kenyataannya demikian dan itu memang benar oke jadi Anissa satu ya nah yang terakhir nih Indah Maharani mana silahkan Indah Indah Are you there? ya silahkan Indah similar research on topic of academic wooden class already in Spain figured out that 72% nah ini tadi sudah loh ini sudah dibaca tadi sama ini sama siapa tadi tuh Maya Juita ini yang mana lagi ini sudah tadi sama Maya Juita yang paragrafnya yang mana ini tadi sudah yang students English ini sudah dibaca sama Ironisa tadi ya sudah kalau Indah Marani yang mana ini juga sudah tadi nih sudah atau gini tadi sudah kayaknya ada kesalahan teknis oh kesalahan teknis kayaknya ada yang dua kali deh ini kayaknya tadi Kak Ironisa kepanjangan ini tadi tuh Kak Ironisa ada kesalahan teknis berarti ini juga tadi sudah kita bahas misalnya dua kali dibahas gak mungkin juga berarti kalau Indah which one I see oke mungkin pertanyaan aja untuk Indah kenapa kenapa hasil penelitian atau research bisa dijadikan fakta why atau gak usah ada itu mungkin agak terlalu berat karena belum belajar tentang penelitian atau research nah kalau yang ini kalimat yang saya highlight ini student whose English is the first language have differences from student whose English is the second language especially to those whose English is considered alternative language kalimat ini tergolong kalimat apa dimasuk kalimat apa can you answer that Indah bisa dijawab ini kalimat apa yang ini excuse me gak tahu ya gak tahu gak tahu oke alright nah tadi kairunisa sudah membaca kalimat ini ini sebenarnya termasuk ke dalam kalimat fakta juga kenapa memang student whose English is the first language pelajar atau mahasiswa yang bahasa Inggris sebagai bahasa pertama memiliki perbedaan-perbedaan dengan siswa yang bahasa Inggrisnya sebagai bahasa kedua terutama dengan yang bahasa Inggrisnya sebagai bahasa native jadi beda ya orang yang bahasa Inggris sebagai bahasa native dengan orang yang bahasa Inggris sebagai bahasa kedua berbeda sama seperti kita ada istilah bahasa ibu atau mother tongue mother tongue pernah dengar istilah mother tongue? pernah? anyone? belum pernah belum pernah dengar mother tongue bahasa ibu pernah dengar? pernah belum pernah oke sekarang saya dengarkan ada istilah mother tongue mother mother tongue itu kan kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan lidah ibu mother tongue tapi sebenarnya bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kenapa di Indonesia pelajar Indonesia termasuk ke dalam EFL jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing kalau di Indonesia jadi ketika orang Indonesia ingin menggunakan bahasa Inggris berarti dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing apa ciri-ciri bahasa Inggris sebagai bahasa asing whenever you go out whenever you go out from your house in Padang or Jakarta or even in Bandung tidak semua orang yang berbicara dengan bahasa Inggris that's the key so not everyone masih masih bahasa asing gitu ya nah dibandingkan dengan Malaysia kalau di Malaysia bahasa Inggris sebagai bahasa kedua second language berarti once a baby is born the baby will hear Malay language or English or even Chinese Mandarin Chinese Malaysian or Indian Indian Malaysian we have there di Malaysia jadi beda dengan Indonesia Indonesia kita mother tongue atau bahasa ibunya adalah bahasa dimana anak tersebut lahir jadi bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris we cannot say ourselves as native language of English we basically are EFL learners tapi apakah bisa kita menjadi seperti native speaker bisa seperti ya tapi menjadi native speaker mungkin tidak ya sama seperti orang bule belajar bahasa Indonesia bisa berbahasa Indonesia seperti orang Indonesia bisa tapi menjadi persis kayak orang Indonesia mungkin sulit cuma seperti itu nah this is very interesting jadi beda ya kalau misalnya one of the differences can be seen in terms of different understanding of text uses ini saya highlight dulu hmm hmm gak bisa different understanding of text uses ini pemahaman yang berbeda tentang penggunaan text penggunaan text dan social value of different text type dan nilai sosial dari berbagai tipe-tipe text ini berbeda kalau misalnya if you travel overseas akan ada orang-orang yang memberikan brosur kemudian memberikan informasi secara tertulis seperti itu berbeda dengan lingkungan kita we basically have our verbal communication more than written communication baru sekarang aja kita punya banyak media outlet ya karena startup segala macam oke so this is also a fact meskipun ini kutipan dari Highland second language writing tahun 2003 halaman 31 oke so we have discussed further about this one kita sudah membahas ini nah sekarang pertanyaannya adalah mungkin keempat empat ini akan ditanya juga coba Anissa Maya Jewita Khairunisa Maharani and Indah Maharani coba satu-satu what is a fact berdasarkan diskusi ini yang saya jelaskan kira-kira fakta itu apa in your own body silahkan siapa duluan Anissa Maya Maya silahkan Maya dari diskusi kali ini saya dapat menyimpulkan kalau fakta itu adalah kalimat yang benar-benar apa ya memiliki bukti ada buktinya gitu sir oke hasil kayak person-person tadi hasil dari presentasinya dari research penelusuran penelusuran oke itu sir jadi jadi fakta yang ada di dalam sebuah teks berarti kalimat-kalimat atau informasi yang bisa memiliki bukti ya itu menurut Maya bukti bukti oke sampai berarti Maya dengan bukti sekarang kita coba dengar yang lain menurut indah atau ironisa silahkan what do you think disini kebanyakan fakta itu dibuktikan dengan data ada dengan data penelitian dan diperkuat dengan sumber perkuat dengan sumber sumbernya kira-kira seperti apa sumbernya penelitian yang dikutip dari buku itu sih oke itu yang disebut dengan fakta baik berarti kita sudah dapat dua nih tadi Maya mengatakan bahwa fakta adalah pernyataan yang ada di sebuah teks yang memiliki bukti dan yang kedua menurut khairunisa berdasarkan sumber-sumber cek kalau saya tambahkan tentang sumber ini sumbernya harus sumber yang relevan dan valid the sources the sources need to be valid sources oke nah sekarang kita tambah dari Anissa nih sama Indah Marani silahkan Anissa silahkan mungkin fakta itu segala sesuatu yang dapat kita rasakan jadi yang bisa dapat dibuktikan bisa dapat benar-benar terjadi dan bisa dan dalam keadaan keadaan apa pokoknya dapat dirasakan dapat dibuktikan benar-benar benar-benar nyatat atau terjadi oke kalau Anissa bilang fakta itu adalah semua yang dapat kita rasakan berarti kalau misalnya lagi galau itu fakta bukan semua sinister ada beberapa itu beberapa jadi gini Anissa kalau kita berbicara pada tataran akademik atau ilmiah kita jangan menggunakan kata rasa karena rasa yang namanya rasa perasaan emosi itu semua nggak bisa dibuktikan itu hanya bisa dipahami nggak bisa dibuktikan misalnya contoh begini perbedaan komunikasi antara antara beda gender lah misalnya kalau perempuan kan cenderung butuh detail butuh verbalnya panjang sementara kalau yang gendernya laki-laki atau maskulin kan bahasanya to the point 1, 2, 3 dah beres nah jadi kalau kita bicara pada tataran rasa nanti komplikatif persoalan jadinya jadi yang dinamakan dengan fakta di dalam teks kalau saya perbagi sedikit yang tadi Anissa benar itu adalah kalau dia memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan panca indera kita manusia begitu kalau misalnya begini ada orang bercerita sama Anissa misalnya dia gini ada seseorang saya patah hati misalnya lalu orang yang mendengar Evan berpikir seperti apa patah hati ada apa buktinya mana wujudnya nah itu rasa gak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang fakta it's not academic it's not rational tapi kalau misalnya diganti dengan begini dia dia memarahi saya nah itu ada faktanya marah marah itu seperti apa itu dia seperti itu marah dia melempar misalnya atau dia mengatai nah itu seperti itu ya nah that's different thing jadi fakta adalah benar-benar terjadi dan kejadian itu dimanifestasikan ke dalam bentuk kalimat di dalam konteks jadi bukan it's not bearing around the bush seperti itu oke oke Nisa jadi jangan pakai rasa ya bukan berarti bukan berarti saya ngajarin jadi manusia jadi mahasiswa gak punya perasaan gak seperti itu ada momen-momennya kita pakai rasa ada momennya kita harus pakai rasional jangan melibatkan rasa kalau hakim pakai rasa gimana nanti bikin keputusan yang gak gak tepat seperti itu harus make sense terakhir Indah Maharani ayo sekarang kita dengarkan dari Indah Maharani gimana menurut Indah what is fact actually yaitu sebuah keadaan kejadian yang benar dan bisa dibuktikan mister kejadian yang benar dan bisa dibuktikan kalau di dalam teks seperti apa dia di dalam teks kita lagi baca sebuah teks lalu ada fakta gimana kita memutuskan this is a fact what makes you think that this is a fact menyesun kosa katanya sulit ya tapi tadi saya balik lagi ke statementnya dari Indah jadi fakta memang benar terjadi dan bisa dibuktikan jadi dari rata-rata kalau saya simpulkan dari Maya Hermisa Anisa dan Indah Maharani menyimpulkan bahwa yang dinamakan dengan fakta pertama benar-benar terjadi yang kedua ada dan nyata dan yang ketiga bisa dibuktikan nah masalah bukti bukti ini harus bisa berterima secara panca indera manusia misalnya begini contoh ada orang mengatakan makanan rendang adalah makanan yang lezat misalnya nah untuk membuktikannya makanan rendang ini coba undang 500 orang coba makan rendang dari 500 orang berapa orang yang mengatakan lezat berapa orang yang bilang enggak nah baru kita ukur kalkulasikan nah itulah yang hasil dari kalkulasi itu itulah dinamakan dengan fakta jadi bisa diukur dan bisa diberikan measurement istilahnya tapi memang dalam akademik ada yang sifatnya diukur secara angka ada yang bisa diukur dengan kosa kata contoh misalnya fakta tentang baik dia orang yang baik apakah sifat baik bisa diukur coba bisa diukur enggak baik enggak bisa enggak bisa enggak bisa diukur misalnya baiknya 70% baiknya 50% nanti saya tanya dia setengah baik apa alasannya apa dasarnya jadi everything should make sense semuanya harus masuk akal harus berterima secara panca indera kita kalau misalnya contoh begini kita lagi sedih kita lagi galau nanti ingin menjelaskan ke orang lain gunakanlah bahasa yang make sense yang masuk akal jadi agar sampai bahasa tersebut kalau di dalam teks akademik atau ilmiah yang dinamakan dengan fakta sebuah statement yang mengandung makna atau pesan informasi dan informasi tersebut benar adanya serta bisa diuji kebenarannya itu dia fakta contoh tadi begini yang ini saya lihatkan yang terakhir nah ini ada 72% ada 11% consider academic writing as very difficult thing to do kemudian 16% nah ini fakta berupa angka-angka ini juga fakta berupa angka-angka 54 responden 36 siswa dan 18 dosen ternyata mengatakan bahwa manual skripsi dengan bahasa Indonesia saja juga problematik nah ini fakta kenapa jadi fakta karena diambil dari 54 responden orang-orang nah nanti validitasnya nanti baru diuji kemudian so that's the way how you consider fact in the text kenapa saya saya ajarkan ini karena sekarang digital literacy informasi mahasiswa perlu membedakan mana yang fakta mana yang claim mana yang hoax pernah saya jelaskan tentang itu sebelumnya dan mana yang manipulated fact fakta yang dimanipulasi ok ok so that's that's what you need to wonder about that right ok i will stop share here stop share i'll go back to alright so now jadi setelah tadi kita diskusi tentang fakta di dalam teks ternyata memang dinyatakan bahwa fakta memang tertulis dan bisa diuji kebenarannya ya nah seperti itu jadi kalau nanti misalnya begini kita memang mengkaji ilmu tentang fikir ilmu tentang hadis ilmu tentang agama nah pasti akan ada pada tataran diuji kebenarannya seperti itu gimana cara menguji kebenarannya ya dengan melakukan penelitian atau research contoh misalnya dulu ada apa pernyataan tentang bertemunya air apa air asin dengan air tawar bertemu ya di zaman itu gak ada orang meneliti tapi itu kalau masalah hadis nabi atau apa sih termasuk hadis nabi atau di dalam Al-Quran dalam Al-Quran deh kayaknya dalam Al-Quran ya namanya nah karena itu dalam Al-Quran di zaman itu kan belum ada penelitian kedua belum ada kapal selam belum ada kapal pun mungkin tidak secanggih sekarang ya mungkin kapal kayu seperti zaman Nabi Nuh kemudian belum ada termometer pokoknya belum ada seperti sekarang lah di zaman itu pembuktian mungkin sulit makanya banyak orang berargumen begini begitu nah sekarang dengan pendekatan ilmiah research yang satu kalimat itu saja bisa kita telusuri diuji kebenarannya yaitu dengan pergi ke laut lalu kemudian ada fakta nah itu dia di laut itu ketemu itu air asin dengan air tawar nah kalau logika manusia rasional manusia dia butuh fakta itu berarti sesuatu yang dilihat ada kemudian bisa didengar dan bisa diraba dengan tangannya dengan kulitnya it's real nah jadi masuk dia connect wujudnya adalah kalimat di dalam akuran seperti itu nah itu yang dimaksudkan dengan menguji kebenaran seperti itu jadi kita melihatnya di balik teks sama seperti ketika you nanti membaca teks buku lihat sumbernya sumbernya valid atau enggak atau membaca di internet informasi sumbernya valid atau enggak seperti itu so alright this is very interesting itu fakta jadi nanti ketika you membahas tentang fakta pastikan kita harus banyak baca terlebih dahulu you have to read a lot ok so I think we have discussed further about that tentang fakta now I'd like to share your attendance 26 yang hadir ini link ke absensi let's share apakah sudah terkirim link absensi sudah ya ok sudah 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 yang ini yang hadir 27 ok alright since we have discussed further about that minggu depan kita akan membahas tentang details 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 ini kita akan membahas tiga ada berupa statistik yang kedua tentang kutipan atau citation dan yang ketiga kita akan membahas tentang illustration tiga ini minggu depan besar kemungkinan kita enggak akan google meet seperti ini saya akan presentasi sendiri lalu akan mengol di youtube jadi silahkan kalian dengarkan di sana lalu kemudian komen bertanya seperti itu aja jadi enggak harus google meet seperti ini karena nanti grup satu grup dua grup tiga baru online lagi seperti ini tujuannya agar pas saya menjelaskan seperti itu you bisa mendengarkan kembali atau mempertanyakan segala macam oke alright so if there's no question I will close this session ada pertanyaan no if there's no question I will end this one absensinya jangan lupa diisi thank you for coming assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.